Halo Sagittarius, apa kabar? Semoga semua Sagittarius sekarang dalam keadaan sehat-sehat dan dalam keadaan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Libet ya ngomongnya Sagittarius kita reading untuk bulan September yaitu General Reading jadi kita readingnya keseluruhan karir, finansial, dan asmara komplit ya sambil aku safal kartunya ya dan aku mau disclaimer bahwa bacaan ini tuh bersifat fun reading general reading jadi hasil bacaannya tuh bisa saja risonet bisa juga tidak risonet bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara kamu dengan orang yang kamu fokuskan nantinya disini jika itu tentang asmara ya jadi kalau memang dirasa risonet berarti memang bacaannya cocok buat kamu tapi jika tidak risonet berarti bacaannya tidak cocok untuk kamu ya oke Sagittarius aku juga mau mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah setia di channel aku mantangin Zodiac kalian dan kalian yang baru datang Sagittarius aku ucapkan selamat datang, selamat bergabung dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian selalu mendapatkan reading terbaru tentang Zodiac dari channel aku oke Sagittarius kita sudah dapat dua kartu 8 of shop dan the full ya langsung loncat lagi eh, loncat lagi ya gak sabar dia pengen keluar ya terus aku juga mau ucapin terima kasih buat Sagittarius yang sudah personal reading sama aku dan yang kepingin personal reading kalian bisa hubungin kontak persen aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi ya terus juga buat Sagittarius yang sudah ketinggalan atau yang kelewat readingan Zodiac kalian di channel aku kalian bisa cek playlist aku disana ada kolom khusus Sagittarius disana banyak readingan tentang Zodiac kalian barangkali kalian membutuhkan readingan yang belum kalian baca ada disitu ya oke Sagittarius kita sudah dapat lima kartu untuk kamu kartu pertama ada egg of shop ada the full ada five of one ada the magician dan juga ada the strength wow ada tiga kartu major arcana ya empat bottom of the decknya ada high christie ini gambaran energi kamu adalah di September banyak banyak atau beberapa dari Sagittarius saat ini atau kedepannya nanti di bulan September itu sedang fokus dalam menstabilkan diri fokus untuk menyeimbangkan diri fokus untuk memutuskan sesuatu mana yang baik mana yang tidak sehingga kalian tidak ingin gegabah kalian tidak ingin asal pilih di dalam karir keuangan atau bisnis atau usaha apapun yang kalian jalanin kenapa bisa seperti itu kita lihat kartunya ya disini ada the full kenapa kalian harus stabil kenapa kalian harus seimbang ada egg of shop masih ada perasaan takut mungkin beberapa dari kalian sebelumnya pernah ada yang mengalami bangkrut atau ada yang mengalami suasana yang tidak nyaman di pekerjaan ada yang mengalami hal-hal yang tidak baik lah intinya seperti itu disini kalian ingin memulai sesuatu yang baru kalian ingin memulai awalan baru bisa jadi yang bekerja mungkin ingin pindah ke tempat baru atau tetap di tempat yang lama tapi kalian ingin memperbarui kualitas kerja kalian dan disini ada gambaran the full ya memang ingin melangkah ke sesuatu yang baru tapi perlu diperhatikan kartu the full adalah gambaran jangan sampai ceroboh ya jangan kepingin maju tapi kamu nggak tahu di depan kamu ada jurang jadi majunya memang harus penuh perhitungan itu kenapa energi bottom of the dead kalian memang kalian harus menyeimbangkan diri supaya kalian tidak gagabah tapi juga kalian tidak takut disini jadi ini ada yang takut maju ada yang terlalu berani maju sagittarius kalau aku lihat jadi ada sebagian dari kalian yang masih takut-takut ragu-ragu sehingga kalian memilih untuk diam di tempat tapi dengan perasaan yang sakit perasaan yang kesel perasaan yang tidak nyaman gitu sementara ada juga yang megebu-gebu untuk melakukan perubahan tapi kayaknya ini asal maju aja gitu terobos aja nanti gimana nanti deh gitu poinnya dan itu juga harus hati-hati jadi harus balance ya harus bisa keluar dari rasa tidak nyaman baik itu di tempat kerjaan baik itu usaha atau apapun yang berkaitan dengan karir dan finansial dan juga harus berani maju tapi tetap waspada jangan gegabah poinnya seperti itu kenapa karena kalian masih harus berjuang di september ada five of one masih ada perang dalam karir kalian masih ada perang dalam usaha kalian untuk memenuhi pundi-pundi keuangan kalian untuk memperbaiki keuangan kalian supaya lebih meningkat jadi nggak langsung yang kalian bisa dapat dengan mudah gitu jadi memang harus ada perjuangan-perjuangan kecil dulu yang kalian lakukan dan itu mungkin akan menguras tenaga pikiran kalian tentunya namun aku lihat sebagian Sagittarius di september ya disini ada The Magician selain kalian ingin merubah sesuatu yang baru kalian ingin awal yang baru Magician juga menggambarkan ada kreativitas yang baru ada semangat yang baru ada ide-ide yang baru yang akan kalian lakukan dan akan kalian tuangkan dalam usaha bisnis atau kerjaan kalian begitu jadi ide-ide baru nanti kalian akan tuangkan yang mana itu akan membuat kalian jadi seperti strength strength disini menggambarkan kalian akan jadi lebih bijaksana kalian jadi akan lebih kuat kalian akan lebih dewasa ya dalam menentukan sikap dalam bertindak jadi tidak yang asal gitu tadinya yang awalnya ini ceroboh tapi karena beradaptasi dengan keadaan perjuangan sehingga saat saat kalian melakukan perjuangan untuk ke tingkat selanjutnya disitu kalian akan ditempa disitu kalian akan dididik oleh semesta alam dan keadaan sehingga kalian tercetuslah muncullah ide-ide untuk suatu hal yang kreativitasnya lumayan kalian manfaatkan dan itu berguna ide-ide kalian kalian bermanfaat baik sehingga langkah kedepannya kalian menjadi seperti strength disini kalian lebih kuat kalian lebih bijaksana kalian lebih eh tidak begabah lagi seperti sebelumnya jadi langkah-langkah yang kalian lakukan kedepannya itu memang penuh hati-hati tapi menghasilkan jadi yang kalian dulu mungkin cengangas cengenges atau kalian yang dulunya mungkin ya udah deh asal-asalan banget nah kali ini di September ini mungkin bahkan seterusnya kalian akan menjadi lebih dewasa dalam melakukan apapun di dalam kehidupan kalian yang terlihat seperti itu dan aku lupa disini di this train ya ending dari kartu terakhir karir dan keuangan dan finansial ada gambar 8 jadi nantinya kalian akan setelah kalian melewati fase-fase tadi kalian akan mendapatkan hasil yang bisa dibilang akan permanen dan bisa dibilang dalam jangka panjang tidak ada putusnya jadi ini kalau di jalan ini kayak angka 8 gitu deh jadi kalau jalan tuh nggak akan ada putusnya gitu akan mengalir terus apa yang kalian usahakan dan apa yang kalian usahakan dan sudah kalian perjuangkan maksudnya gitu jadi perjuangan kalian nggak sia-sia poinnya sekarang kita ngintip asmara untuk Sagittarius di bulan September kita sampel dulu kartunya ya dan dan seperti biasa ya kalau untuk asmara nanti kita punya love reading khusus September dan itu kita akan bahas ulas dan kasih saran-sarannya hanya khusus asmara kalau awal bulan seperti biasa aku akan bacakan general reading yang komplit kadang-kadang memang mungkin pesannya agak jemuh ya agak bosen kalian kan yang halu-halu senengnya langsung kalau denger kalimat love reading percintaan waduh langsung deh gitu begitu denger general reading ntar dulu deh ya jadi curcol si mami oke kita lihat ada apa untuk Sagittarius di September 2020 asmaranya Sagittarius September 2020 ada nine of one siangnya perjuangan juga ada desain ada sesuatu yang bersinar dalam suatu hubungan kalian tarik kita ceritanya kalau sudah komplit kartunya enggak enak kalau setengah-setengah kan ada sesuatu yang pero ada sesuatu yangола ya ada dekir kini keluar tadi ada lain of sort oke ada ten of pentacles kita sudah dapat lima kartu untuk Asmara Sagittarius Oke ada bottom of the deck ada The Hero Pen jadi bukan sekedar dari sisi-sisi atau finansial dan karir aja kalian sedang butuh healing butuh konsentrasi butuh fokus butuh pendekatan diri terhadap alam semesta juga terhadap Tuhan kalian di masalah percintaan juga sama disini ada The Hero Pen menggambarkan saat ini beberapa dari Sagittarius memang seperti sedang menarik diri kalian butuh tenang kalian lebih banyak healing banyak berdoa lebih banyak pasrah dan aku lihat ada peningkatan spiritual dalam diri Sagittarius di September ini Kenapa bisa begitu kita lihat dari kartunya Hai disini aku melihat ada kerja keras yang masih harus kalian lakukan dalam mencapai atau dalam mengejar suatu hubungan yang mungkin sekarang menurut kalian mungkin ada yang stuck ada yang merasa ya hubungan ini kok gini-gini aja padahal kamu merasa dia itu udah seperti matahari kamu dia kamu merasa dia itu sepertinya sudah cocok sudah klik sama kamu tapi kok hubungan ini sepertinya nggak bisa jalan hubungan ini kok gini-gini aja nggak ada kemajuan gitu sehingga disini aku lihat ya Sagittarius jadi sebagian dari kalian tuh memperjuangkan apa ya yang harus aku perjuangkan untuk hubungan ini lebih lanjutnya seperti apa gitu karena aku disini juga melihat ya beberapa dari Sagittarius ada yang sudah terpisah ada juga yang memblokir ada juga yang menjarak ada juga yang membatasi komunikasi seperti ini sudah memagari dirinya tidak ingin berhubungan lagi tidak ingin ada komunikasi seseorang ada yang edikit disini seseorang ada yang memiliki kebiasaan atau sifat buruk ya ada devil disini aku melihat juga bisa jadi beberapa dari Sagittarius ya nggak semua tapi ya mungkin ada yang berhubungan dengan seseorang yang sudah punya anak sudah punya keluarga tentunya atau sudah punya hubungan di luar hubungan kalian yang terlihat seperti itu itu sebabnya disini ada nine of sorts ada rasa sakit hati ada rasa kecewa ada rasa dikhianati dibohongi atau dimanipulasi sama pasangan kalian sehingga kalian yang susah tidur saat ini kepikiran terus begadang terus banyak pertanyaan banyak pemikiran kenapa bisa begini itu yang membuat kalian jadi menarik diri itu yang membuat kalian sekarang sudah mulai banyak berpasrah karena kalian berhubungan dengan devil atau berhubungan dengan orang yang addicted memiliki kebiasaan atau memiliki sifat buruk ya addicted itu seperti obsesi mau menang sendiri atau dia punya ketertarikan khusus itu yang benar-benar atau yang harus diturutin gitu tidak boleh tidak jadi benar-benar dia tuh yang dominan dalam hubungan ini jadi maunya dia aja nggak boleh kamu gitu sehingga disini yang aku lihat adalah kamu tertekan batin sama orang tersebut oke padahal sebenarnya disini aku lihat ada kenyamanan kamu sama orang tersebut tapi di satu sisi lain di di satu pihak di hal lain kamu juga merasa menderita sama si orang ini orang tersebut jadi mungkin ada gambaran kalian berhubungan dengan seseorang yang mapan yang mungkin ekonomi atau segala sesuatunya terpenuhi namun kalian tidak memiliki rasa bahagia kalian tidak memiliki rasa nyaman dengan orang tersebut ada hal-hal yang tergambarkan seperti itu di kartu-kartu ini oke nanti kita bahas lebih komplit di love reading September mungkin paling beberapa hari lagi lah ya oke sekarang kita lihat energi dari Sagittarius untuk September 2020 energi Sagittarius September 2020 the thinking man mau itu perempuan mau itu laki-laki energi kamu adalah sekarang sedang overthinking sedang banyak pikiran sama seperti disini ada nine of sorts baik itu dari sisi pekerjaan keuangan karir dan juga asmara disini kalian lagi memang banyak pikiran jadi nggak heran kalau beberapa dari Sagittarius memang menarik diri butuh healing memang ingin menenangkan diri ingin memperbaiki keadaan situasi banyak yang harus kalian pikirkan banyak yang harus kalian lakukan di September ini bottom of the deck nya ada wow wow ada wow wow kok wow wow sih kalau udah nengok yang love love tuh langsung aja maunya bilang wow wow gitu ada man holding heart jadi disini kalian tuh sebenarnya sudah ready dalam artian ada juga nanti ya kedepannya atau sekarang sebenarnya kalian sudah berhubungan dengan seseorang yang sangat mencintai kalian dan harus hati-hati juga saking mencintainya jangan sampai menjadi yang seperti devil addicted mencintai terlalu dalam obsesi jadinya posesif sehingga kalian merasa tidak nyaman tidak tenang seperti itu tapi karena ini energi kalian saat ini kalian adalah orang yang penuh cinta penuh kasih kalian sudah ready untuk mencintai dan dicintai tapi mungkin penyataannya belum 100% seperti itu sehingga yang terjadi kalian banyak pikiran kita lihat dari oracle wisdomnya ada apa untuk Sagittarius September 2020 September 2020 September 2020 Sagittarius September 2020 Oke Poiset saatnya beraksi saatnya memulai saatnya bangkit sama dengan magician sama juga dengan the fool jadi memang ini juga salah satu energi kalian atau saran kalau memang kalian ingin melakukan sesuatu yang baru sesuatu yang menurut kalian itu layak untuk kalian berjuangkan ya seperti kartu ini langsung action gitu lakukan jangan ditunda-tunda nanti kesempatan bisa hilang kadang-kadang seperti itu kenyataannya jadi kalau memang ada ide bagus cepat tuangkan kalau ingin ada pergerakan baru ya cepat lakukan hasilnya di depan seperti apa kita akan tahu setelah kita berjuang setelah kita mencobanya kalau pun terjadi kegagalan setidaknya kita mendapat pelajaran atau deep knowing ya kita jadi tahu nih oh kemarin aku gagal gara-gara salahnya ini berarti next aku gak boleh lagi seperti itu disitu keuntungannya disini bottom of the deck nya ada by the book by the book ini gambaran gini ikuti aturan rule ya ikuti aturan ikuti petunjuk jadi kalau memang ada aturan-aturan yang memang harus kalian ikuti ya kalian memang harus ikuti gitu kadang-kadang banyak hal yang kita pinginnya yang ceroboh yang ngasal tidak ikut aturan sebenarnya itu gak boleh gitu jadi disini disarankan kalian harus ikut aturan kalau lampu merah ya berhenti lampu hijau ya jalan punya kendaraan ya harus punya SIM harus punya STNK banyak aturan-aturan yang harpiahnya seperti aku ceritakan tadi gitu oke kita lihat pesan dari Oracle Monology untuk Sagittarius ada pesan apa di September Sagittarius September 2020 oke kita lihat ada apa nothing is yet set in stone sekarang ini bisa dibilang nggak ada perlu apa-apa yang terlalu berarti untuk kalian kerjakan selain ya memang kalian healing menarik diri seperti disini seperti Ropen ya lebih banyak berserah diri lebih banyak menyerahkan kepada divine timing jadi kadang-kadang memang kita harus do nothing saatnya kita lagi nggak terlalu harus ngapa-ngapain ya jangan ngapa-ngapain memang bertolak belakang dengan poizet ini disini disarankan kita harus action sementara disini sepertinya gambarannya do nothing maksudnya adalah mungkin di saat ini adalah belum ada yang terlihat untuk terlalu kalian lakukan gitu jadi tunggu signnya aja dulu kira-kira waktunya tepat untuk bergerak ada yang baru ya langsung segera lakukan itu oke disini ada walktap your fear jadi gambarannya gini sorry kalau agak keputus tadi aku pause dulu karena ada yang ketok-ketok pintu jadi disini gini gambarannya walktap your fear ya kalian harus mengatasi ketakutan kalian jadi apa yang menjadi ketakutan kalian saat ini takut nggak diterima lagi takut nggak bisa bekerja lagi takut nggak menghasilkan sesuatu yang baik itu harus kalian atasi karena belum tentu semuanya itu sesuai dengan pikiran kamu belum tentu yang sesuatunya buruk terlihat buruk dan belum tentu juga sesuatu yang bagus terlihat bagus poinnya seperti itu jadi kadang ketakutan-ketakutan itu yang harus kamu lawan mungkin ketakutan itu yang membuat kamu jadi disini disarankan untuk ya kalau memang ada sesuatu yang harus kalian kerjakan untuk awal yang baru ya langsung action kerjakan seperti itu supaya kalian menjadi kuat seperti strength ya sekarang kita lihat pesan dari malaikat cinta untuk Sagittarius September 2020 oke ada apa religious factor your love life is influenced by your religious uprightening and spiritual path aku rasa mungkin beberapa dari kalian yang terputus terpisah atau yang menghadapi masalah dalam suatu hubungan salah satunya adalah religious factor salah satunya mungkin kalian ada yang berbeda agama sehingga itu yang membuat kamu sulit memutuskan padahal kamu sayang jadi memang perbedaan agama itu memang banyak yang jadi membuat suatu hubungan menjadi ruwet jadi perjuangannya memang gak mudah seperti itu sementara di bottom of the deck ada pay attention to the red flag the sign are causing you jadi kalian harus peka terhadap pesan-pesan semesta gitu jadi kayak bendera merah gitu ya jadi kalau intuisi kalian harus kalian tajamin jadi kalau memang kalian merasa ini sesuatu yang perlu dipertahankan ini sesuatu yang perlu kalian perjuangkan ya udah lakukan tapi kalau menurut kalian tidak ya jangan lakukan jadi kalian harus paham tentang kode-kode alam terhadap kalian setiap manusia itu diberi intuisi untuk mengetahui atau mendalami bahwa dia itu sebenarnya saat hal-hal buruk yang akan terjadi kita dikasih tanda jadi kamu harus peka akan hal-hal tersebut ya oke sagitarius aku rasa bacaannya cukup sampai disini bijak-bijaklah dalam menyikapi bacaan ini yang baik-baik bisa kalian adaptasi yang tidak baik kalian abaikan aja jangan jadikan suatu readingan sebagai putusan akhir dalam kalian menentukan suatu tindakan aku gak akan capek membuat notice ini di akhir readingan ya jadi karena kehidupan kalian yang jalanin tanggung jawab penuh ada di tangan kalian aku hanya berharap ini resonate dan bermanfaat terima kasih sudah menonton bye sagitarius